Intro Di video ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuka realseed joran tanpa harus merusak realseed nya beserta busa gagang nya disini pertama kali kita harus membuka di bagian pangkalnya dulu nah disini kita putar saja karena ini lebih mudah dibuka tidak terlalu sulit jika kita mengalami kesulitan kita bisa membakarnya maaf kita bisa memanasinya sedikit saja lalu tinggal putar kemudian kita buka bagian busanya kita putar saja pelan-pelan berkali-kali ini akan bisa melepaskan lem yang ada di bagian dalam lalu kita buka di bagian busa bagian ujung ini kita putar saja pelan-pelan seperti sebelumnya maka dengan memutar seperti ini lemnya akan melepas busa ini tidak bisa dibuka dengan cara memanas karena dia akan berubah bentuk nantinya akan mudah untuk terbakar takutnya menjadi rusak nah yang paling sulit itu kita membuka real seat pancingnya ini butuh trick khusus karena ini terbuat dari plastik dan lemnya juga kuat untuk melembutkan atau melelehkan lem kita harus memanasi bagian-bagian yang kita curigai terdapat lemnya ini kita panaskan dengan korek api kalian juga bisa menggunakan kompor tapi karena ini lemnya saya lihat sedikit saya menggunakan korek api lalu kita panaskan perlahan-lahan di bagian-bagian yang kita curigai mengandung lem oke ini sudah selesai kita coba putar dengan menggunakan kain lap kalau seandainya dengan kain lap kita putar itu susah maka kita coba untuk menokoknya dengan menggunakan plat ataupun tang bulat lalu kita letakkan di bagian atas yang sudah kita bungkus dengan kain lap tujuannya adalah agar tidak lecet kita menggunakan kain lap itu agar tidak lecet pada jurahnya kita toko lem pelan sampai bergeser nah kalau sudah real seatnya sudah bergeser itu kita tinggal putar nah ini kita putar pelan pelan ini artinya lemnya sudah lepas oke ini sudah terbuka dan terlihat disitu lemnya sudah mengelupas dan sudah mengering ini sudah terbuka semuanya dampak harus merusak real seatnya dan juga busanya oke teman-teman mudah kalau mau mencoba silahkan ini trik yang pernah saya coba dan alhamdulillah berhasil selamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati